Ditemu, karena aku masih pengen ada di tempat yang sejuk kayak begini. Aku sama Diego mau cobain gurame saus mangga bangkoknya nih guys. Ada juga udang petai rica, tempo dulu sama gita manis ayam menteganya. Aduh-duh-duh-duh-duh, dari namanya aja udah seger-seger banget kan. Gak sabar deh mau ngikat makanan lain yang ada di sini. Cus, kita lihat prosesnya aja nih guys. Ui, 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 pertama tuh guramenya di-marinite dulu pake bumbu terigu. Abis itu di-dusting, baru deh digoreng kurang lebih 15 menit supaya mateng sampe ke dalamnya. Abis itu plating di piring yang udah dikasih timun, tomat, seledri, sayur lobak. Baru deh taro si gurame utuh ini sama gurame yang kecil-kecil. Seleborin pake saus bangkok. Dan kasih menggel-mengkel yang udah dipotong-potong. Wuhuh, seger abis guys ini. Aduh-duh-duh-duh-duh, hai. Udang petai rica tempo dulu ini. Pertama-tama tuh goreng udangnya dulu ya guys. Setengah mateng ya. Abis itu tumis deh petai sama cabai dan juga sama rica-raicanya. Nah masuknya deh tuh udang setengah matengnya. Tumis sampe wanginya tuh menyerbang. Baru deh di-plating di piring barangan timun, tomat, selada, sayur lobak, dan jeruk limau. Wah! Wuuuh! Bener-bener luar biasa banget. Ini tempatnya bener-bener nyaman banget dan cozy sekali ya. Ini yang pertama ada... Ikan gurame saus mangga bangkok, bangkok loh. Bangkok loh, bumbunya segar banget ya. Kini udah ada potongan-potongan mangga yang nampaknya akan menyegarkan suasana. Kita cobain dulu aja ya mangganya. Seperti biasa makanan-makanan bangkok itu memang terkenal dengan asem-asemnya. Asem, manis. Coba langsung aja kita obrak-abrik, kita unboxing ini guramenya. Ternyata disini banyak banget loh mangganya. Langsung aja ambil nih. Kalau bentuk dari gorengannya sih ini kayaknya tepungnya super crispy banget loh. Aku mau ambil yang banyak mangganya nih guys. Cobain dulu guramenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dari guramenya nggak bau tanah ya guys. Karena itu yang paling penting kalau makan gurame. Jarang banget menemukan ikan ya yang nggak bau. Dan ini bener-bener guys. Bikin agih. Ini kayaknya motonya pas banget. Tekstur tepungnya bener-bener walaupun udah di sebor sama kuanya. Dia tuh terlalu kering. Ya betul. Ya kan? Bagi duduknya tuh masih nge-pros guys ya. Dan ini masih garing banget guys. Si ikannya fresh banget. Jadi kita langsung aja pakai nasi. Dan pas banget dengan olahan mangganya yang seger dan kacem guys. Dan ini kayaknya pakai manga muda ya kan? Yes. Nih bismillahirrahmanirrahim. Nih lihat guys. Dia dagingnya bener-bener tebel banget ya. Bagian-bagian tepung yang disini tuh membuat rasa guramenya tuh semakin gurim. Makin gurih dan enak juga garing.